Kemelut tahta naga bagian dua jilip enam. Dan senjatanya itu bukan cuma menembus perutnya sendiri, tapi juga masuk ke perut anggota Hiat Ticu yang memeluknya dari belakang. Si Hiat Ticu itu pun berteriak marah, mampuskan semua pembangkang. Keduanya roboh berdempetan seperti sate raksasa. Pengikut setia Nikeng Giau dan pengikut yang tidak kalah setianya dari Kaisar Yongcheng. Ironisnya Kaisar Yongcheng maupun Nikeng Giau adalah saudara seperguruan, sama-sama murid pun Bu HW S.Y.O. dari S.Y.O. Lim Si, dan sama-sama pernah menumpas perguruan mereka sendiri. Sementara itu, Hiat Ticu yang berhasil melompat keluar jendela itu pun ternyata gagal melanjutkan langkahnya. Biarpun sudah sampai di luar, namun sebatang tombak yang dilemparkan sekuat tenaga oleh seorang perwira telah menyusulnya, si Hiat Ticu itu pun roboh dengan tombak di punggung. Tapi perwira pelempar tombak juga terbantai oleh tangan Habtsu sendiri. Pertempuran antara dua kelompok fanatik itu jadi amat berdarah. Kedua pihak sama kalapnya. Jendela dan pintu dipertahankan dan diperebutkan, seolah dua pasukan memperebutkan sebuah pos strategis. Karena sengitnya, belum ada seorang pun anggota Hiat Ticu yang berhasil keluar, namun korban diptihak para perwira jatuh lebih banyak. Habtsu tidak sabar lagi melihat semuanya itu. Tiba-tiba ia melompat lurus ke atas, seolah hendak mementurkan kepalanya sendiri ke langit-langit ruangan. Tapi kemudian kedua tangannya diangkat, dan sekuat tenaga. Menghantam langit-langit. Terdengar suara gemuruh hebat ketika langit-langit serta atapnya sekalian jebol dan berlubang besar. Lalu tubuh Habtsu bagaikan seekor burung saja telah melesat keluar lewat lubang itu. Ia hendak mengejar kedua perwira yang sempat lolos tadi. Tapi malam begitu gelap, dan di antara ratusan lorong-lorong ketepak hiya itu, kemana bisa mencari kedua orang perwira tadi? Habtsu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, bagaikan beterbangan saja, ia melayang di atas atap-atap perumah sambil menebarkan pandangannya yang amat. Terganggu oleh gelapnya malam. Akhirnya komandan Regu Hiat Ticu itu dengan gemas harus menghentikan pengejarannya yang tanpa hasil. Kiranya selama selisih waktu yang terbuang untuk melawan pengikut-pengikut Ni Keng Giau itu telah memberi kesempatan kepada perwira yang lolos tadi untuk iari sejauh-jauhnya atau bersembunyi serapat-rapatnya. Kemudian Habtsu menemukan kerb penyelesaian yang gampang-gampang saja. Tidak peduli malam sudah larut, ia akan membangunkan Hablun, saudara sepupunya yang menjabat sebagai Panglima Kiyubun Tetok, Garni Sun Ibu Kota. Akan dimintanya tolong agar malam itu juga mengerahkan pasukannya untuk menutup semua jalan keluar dari Pak Hia, sekaligus mengadakan penggeledahan besar-besaran di seluruh kota, meskipun ketenangan kota akan terusik hebat. Tubuhnya pun berkelebat bagai kilat, menuju ke rumah saudara sepupunya itu. Sementara itu, dua perwira yang lolos dari pembantayan kaum Hiat Ticu itu, Oh Bun Kai dan B.H.E. Hang Teg, telah menemukan tempat persembunyian aman tapi tidak di rumah mereka masing-masing. Mereka tahu kalau rumah mereka sudah bukan lagi tempat yang aman. Bagaimana kita sekarang? Tinggal adu cepat dengan kaki tangannya Liong Ketoh, tidak boleh terlambat sedikitpun. Saudara B.H.E., kau tetap di Pak Hia dan cari hubungan dengan orang-orang yang bersimpati kepada Goan SWNI Kang Giau, galang kekuatan dengan mereka di Pak Hia ini untuk menyambut kembalinya Goan SWNI. Saudara B.H.E. dari Jinghai. Sedang aku akan berusaha menyelundup keluar kota, menyongsong Goan SWNI dalam perjalanan pulang untuk beritahu dia situasi yang membahayakan baginya di Pak Hia ini. Setuju baik. Kau sendiri hati-hatilah, Saudara Oh. Mungkin harus mempertaruhkan nyawa dalam usaha keluar dari kota, begitu pula sepanjang perjalanan. Kau juga hati-hati, Saudara Oh. Selagi kita yang berkumpul di rumah Pui Toh Ako, rasanya setiap orang bersikap meragukan. Karena itu, hati-hati lah memilih orang yang akan kau hubungi. Jangan sampai keliru menghubungi orang yang malahan anteknya Liong Ketoh, nanti nyawamu sendiri yang terancam. Saat seperti ini memang bukan saatnya membuat pertimbangan yang berteletel. Pokoknya bertindak cepat. Kalau berhasil ya. Berhasil, kalau gagal ya gagal, dan mampus. Tapi kita puas bisa membelagoan SWNI Kong Chiao. Sesaat kedua lelaki itu saling genggam tangan dengan erat, saling membesarkan tekat masing-masing. Lalu mengendap-endap keluar dari persembunyian mereka dan berpencaran membawa tugas masing-masing. Anak bini di rumah tak terpikir lagi. Tak mereka ketahui pula pertempuran di rumah Pui Chiong sudah berakhir dengan kemenangan di pihak Hiat Ticu. Kemenangan yang berharga mahal, sebab para Hiat Ticu yang hidup tinggal tiga orang. Sedang di pihak para perwirani Kenggiau, yang hidup tinggal nol orang. Para Hiat Ticu, seperti biasanya, kemudian mulai mengganas terhadap seisi rumah Pui Chiong. Para pelayan, bahkan nenek Pui Chiong yang sudah berusia 90 tahun pun dibasmi tanpa ampun. Setelah itu, api dilepaskan untuk membakar rumah, dan menghilangkan semua jejak. Dan tidak lama kemudian, tanpa menunggu sampai pagi, pasukan Kiyubun Tetok pun mulai bergerak di seluruh kota ketika Haplun sudah dibangunkan oleh Habtu. Prajurit-prajurit yang dalam keadaan masih mengantuk dibangunkan dan diberi tugas malam-malam seperti itu, tentu saja jadi lebih tidak ramah dari biasanya. Penggeledahan dilakukan dengan kasar. Pintu-pintu rumah yang diketuk dan tidak segera dibuka pun lalu didubrak. Gamparan tangan dan gebukan gagang tombak di obral. Penduduk jadi banyak berkorban uang, gigi rompal, kuping jadi budek sebelah atau jidat benjol. Namun kedua perwira pengikut Ni Keng Giau yang lolos dari pembantaian itu tak berhasil diketemukan ketika Habtu melaporkannya kepada Kaisar Yong Cheng. Dia mendapat teguran pedas, namun untunglah tidak sampai dihukum mati. Dalam usahanya menyingkirkan Ni Keng Giau, Kaisar Yong Cheng mengharap punya kekuatan di pihaknya. Maka ia khawatir kalau sampai menghukum Habtu di saat dibutuhkan seperti itu, banyak. Bawahannya yang lain akan merosot semangatnya. Namun Habtu diharuskan meningkatkan pengawasan di seluruh Pak Hia agar jangan sampai ada gejolak yang merugikan rencana Kaisar. Setiap desas-desus yang tidak menguntungkan, haruslah dicari sumbernya dan dibungkam secepatnya, dan untuk itu Habtu diberi hak untuk menggunakan care sekeras apapun dengan catatan tambahan asal tidak menyolok di permukaan. Dan dengan usul Yong Ketoh, rencana menjatuhkan Ni Keng Giau itu akan dipercepat pelaksanaannya. Ini perlu, tuanku. Terlalu berbahaya kalau Ni Keng Giau lebih dulu sampai diberi kabar oleh pengikut-pengikutnya, lalu timbul pikirannya untuk berontak, padahal di tangannya masih tergenggam kekuasaan atas pasukan yang begitu besar. Jadi bagaimana, Paman? Pelaksanaan rencana dipercepat. Tidak usah menunggu sampai dia kembali ke Pak Hia, tapi di tengah perjalanan pulangnya dari Jing Hai. Jadi kalau ada tanda-tanda dia curiga dan akan membangkang, kita di sini masih punya waktu untuk bersiap. Kalau sampai dia ada di Pak Hia dengan pasukannya, wah berbahaya sekali kita. Tanda bintang. Pasukan besar Ni Keng Giau meninggalkan Jing Hai dengan membawa kemenangan besar, meskipun harus meninggalkan ratusan ribu mayat di padang rumput itu. Mayat lawan maupun kawan. Ketika pasukan itu tiba di kota Ling Hii, Ni Keng Giau memerintahkan untuk berhenti. Namun kota Ling Hii yang kecil itu tidak bisa menampung pasukan yang berjumlah begitu besar, sehingga pasukan itu harus beristirahat di luar kota. Hanya Ni Keng Giau dan perwira-perwira berpangkat camci yang ke atas serta regu pengawal Ni Keng Giau, yang memasuki kota. Wali kota Ling Hii sudah menyediakan tempat di gedung balai kota. Baru satu hari pasukan itu istirahat di Ling Hii, tiba-tiba datanglah utusan dari Pak Hia, yang mengaku membawa titah kaisar untuk Ni Keng Giau. Maka di aula balai kota Ling Hii, Ni Keng Giau, Kim Seng Pa dan para perwira tinggi, menyambut membawa titah kaisar itu dengan berlutut, seolah berhadapan sendiri dengan kaisar. Utusan kaisar itu dengan gagah berdiri, membuka gulungan satin kuning yang bercap ke kaisaran, dan mengumandangkan huruf demi huruf yang tertera di atasnya. Titah yang dipertuan Seng Putra Langit. Karena jasa-jasanya yang tak terhingga bagi tegaknya negara, yang dipertuan Seng Putra Langit menganugerahkan gelar kebangsa Wananit Tengkong kepada Ceng Setai Chi yang kuni Keng Giau. Selain itu, juga berkenan menganugerahkan wilayah Siam Sai dan Secuhan sebagai wilayah turun-temurun bagi anak cucunya. Dan masih ada kata-kata sanjungan memabukan lainnya. Biarpun masih berlutut, rasanya hati ni Keng Giau sudah melonjak-lonjak karena kegembiraan yang tiba-tiba membanjiri hatinya. Anugerah yang tak terduga, padahal tadinya ia sudah hawa. Tirkalau kaisar meragukan laporannya tentang pangeran inti dan menghukumnya. Ternyata kepercayaan Sri Baginda kepada ku tidak berkurang, pikirnya dengan lega. Ia membayangkan betapa akan menjadi mangku bumi di Siam Sai dan Secuhan, memiliki wilayah sendiri, pasukan sendiri, peraturan pajak sendiri, dan paling-paling setahun sekali ia harus menghadap kaisar di Pak Hia untuk memperbaharui sumpah setianya sambil mempersembahkan upeti. Apalagi wilayah Siam Sai dan Secuhan dikenal subur, maka tak terhingga anugerah yang diterimanya itu. Yang berlutut tepat di sebelah Nikeng Giau adalah Kim Seng Pa, yang bukan main kagetnya mendengar isi titah kaisar yang demikian itu. Hampir saja ia menangis. Meraung-raung mendengar orang yang dibencinya itu mendapat kedudukan begitu tinggi. Apakah berarti laporannya kepada kaisar yang menjelek-jelekkan Nikeng Giau itu tidak dipercayai oleh kaisar? Kalau Nikeng Giau diberi gelar bangsawan dan diberi wilayah, lalu dirinya sendiri mendapat apa? Mungkinkah dalam sisa umurnya yang tidak banyak lagi itu, ia akan terus-terusan menjadi komandan Cii Hwi Kun saja? Namun ia terus berlutut dengan patuh, mendengar si utusan kaisar yang belum selesai membacakan. Dengan penuh harap Kim Seng Pa masih menunggu kalau-kalau dirinya pun disebut untuk mendapat suatu anugerah. Ternyata sampai si utusan kaisar berseru. Demikianlah titah yang dipertuan agung, Seng Putra Langit nama Kim Seng Pa tidak disebut sama sekali. Seolah kaisar sudah lupa kalau punya seorang bawahan yang namanya Kim Seng Pa. Kekecewaan yang amat dasyat menyerbu jiwa Kim Seng Pa. Selesai pembacaan, semua yang berlutut serempak menyerukan penghormatan terhadap kaisar, Ban SWE. Ban SWE, Ban SWE. Ban SWE suara Kim Seng Pa terdengar agak terlambat, juga bernada parau dan menyayat hati. Sebaliknya bagi Ni Keng Giau, belum pernah seumur hidupnya mendengar suara semerdu itu. Ia melirik sekejap ke arah Kim Seng Pa sambil melontarkan senyuman mengejek. Utusan kaisar menggulung satin kuning bercap itu, dan berkata, Ni Goan SWE, terimalah. Ni Keng Giau bangkit dari berlututnya, lalu dengan sikap hormat menerima gulungan itu dengan kedua tangannya. Katanya, Kim C. Tai Jin, cuan utusan, kalau besok pagi atau kapan saja Tai Jin pulang ke Pak Hia, tolong sampaikan sebah sujudku dan rasa terima kasihku yang tak terhingga kepada Baginda. Katakan, bahwa hambanya Yang Hina sedang kembali ke Pak Hia untuk mempersembahkan kejayaan ke bawah Duli Sri Baginda. Kim C. Tai Jin mengangguk sambil tersenyum lebar. Aku akan menyampaikannya, Goan SWE. Dan aku pun secara pribadi mengucapkan selamat kepada Goan SWE. Terima kasih. Selain itu, Goan SWE, ada sebuah pesan pribadi dari Sri Baginda yang khusus untuk Goan SWE sendiri. Aku sediakan waktu untuk itu, Tai Jin, kapanpun Tai Jin menghendakinya, kata Ni Keng Giau dalam semangatnya kegembiraannya yang luap-luap. Tidak usah terburu-buru, Goan SWE. Nanti juga bisa. Sekarang lihatlah, banyak orang menunggu kesempatan untuk mengucapkan selamat kepada Goan SWE. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Keakraban antara Ni Keng Giau dan si Kim C. Tai Jin, juga percakapan mereka, seolah semuanya sengaja diperagakan untuk menyakiti Hao Kim Seng Pa. Setidak-tidaknya begitulah. Perasaan Kim Seng Pa sendiri, membuat jago tua itu jadi merasa agak tersiasia. Namun suka atau tidak suka, Kim Seng Pa kemudian memasang topeng senyumnya untuk memberi selamut kepada Ni Keng Giau, diikuti perwira-perwira lainnya dan wali kota Ling Hi sendiri. Tidak sedikit yang menyusun sanjung pujian seperti deklamasi yang menggidikan bulu tengkuk, dengan harapan akan kecipratan rejeki dari si calon mangkubumi wilayah Siarnsia dan secuhan itu. Sedang Kim Seng Pa terlalu singkat mengucapkan selamatnya, lalu dengan alasan tubuhnya masih lelah dia mohon diri dari ruangan itu, untuk kembali ke perkemahan prajurit di luar kota Ling Hi. Wali kota Ling Hi buru-buru menyusul langkahnya dan berkata, Kim Chong Koan, kenapa harus tidur di perkemahan? Chong Koan sudah kusediakan sendiri kamar di gedung ini. Biarpun amat sederhana, tapi aku ingin menjadi tuan rumah yang baik. Tidak. Terima kasih, sahut Kim Seng Pa singkat. Dalam suasana hati macam itu, ia lebih suka tidur bersebelahan dengan kambing daripada harus di bawah satu atap dengan Ni Keng Giau. Tiap kali melihat Ni Keng Giau tersenyum, rasanya tekanan darah Kim Seng Pa naik setingkat. Seng Wali Kota Ling Hi pun tak berani mencegahnya lagi. Tiba di luar, begitu sengit ia melompat naik ke punggung kudanya, sampai tubuhnya hampir terperosot ke sisi lain dari tubuh kuda. Dan begitu duduk di pelana, si kuda yang malang langsung dicambuknya habis-habisan, dipacu keluar kota Ling Hi. Di seberang gedung balai kota ada seorang pengemis berjongkok di bawah dinding. Ketika Kim Seng Pa keluar, buru-buru ia menunduk, dan setelah Kim Seng Pa jauh barulah ia berani kembali mengangkat mukanya. Desisnya seorang diri, kenapa Kim Seng Pa tak dinampak marah? Ada hubungan apa dia dengan urusan itu? Sesaat pengemis itu nampak berpikir berat, lalu mengjeleng-gelengkan kepalanya. Bukan urusanku, lebih baik aku memusatkan pikiran untuk mencari akal, bagaimana bisa berbicara dengan Goan SWNI Kenggiau. Kalau tidak bisa langsung, tidak langsung pun boleh, asalkan lewat orang yang bisa ku percayai. Namun selagi hari terang-benderang seperti ini, sulit ku temu ini Goan SWNI, lebih baik aku tunggu sampai hari gelap. Kemudian pengemis itu bangkit, dan dengan langkah terbungkuk-bungkuk berjalan pergi dari tempat itu. Sore harinya, sebuah jamuan besar diselenggarakan oleh wali kota Linghi di gedung kediaman resminya. Selain untuk menghormati Nikeng Giau yang lagi naik daun juga menghormati si Kim Chetajin sebagai wakil pribadi Kaisar. Medan perjamuan penuh makanan dan minuman yang berlimpah, dengan pelayan-pelayan yang sudah dikursus kilat. Suasana riang gembira. Tapi yang hadir dalam ruang perjamuan cuma perwira-perwira. Tinggi. Sedang para para jurid rendahan tetap berjaga di luar, untuk memberi kesempatan agar nyamuk-nyamuk kelaparan juga bisa berpesta. Di luar gedung, seorang pengemis berjalan tertatih menyeberangi jalan, wajahnya hampir sepenuhnya tertutup oleh topi rumputnya yang butut, lah melihat-lihat gedung itu, nampak pula penjaga-penjaga berwajah angker menjaga di setiap langkah keliling gedung itu. Melihat seragam penjaga-penjaga gedung itu, ternyata mereka bukan kerajurit-prajurit Ling Hi sendiri ataupun prajurit-prajuritnya Ni Keng Giau, melainkan pengawal-pengawal yang dibawa oleh Kim Ketai Jin. Melihat itu, si pengemis mengeluh dalam hatinya, Goan SWE benar-benar sudah lengah. Tidak sadar kalau dia sudah dikelilingi musuh. Seperti harimau yang mengantuk dan tanpa sadar dipasangi jeruji-jeruji kerangkeng di sekitarnya. Apabila kelak kerangkeng itu sudah melingkar rapat, biarpun si harimau masih kelihatan gagah, namun sebenarnya tinggal menunggu saatnya. Untuk dicabuti gigi dan kukunya. Ah, aku harus mencarinya kesempatan untuk memperingatkan Goan SWE akan bahaya yang mengancam. Karena pengemis itu tak lain dari Oh Bun Kai, salah seorang perwira pengikut fanatik Ni Keng Giau yang sempat lolos dari pembantayan Hiat Ticu di rumah Pui Chiong di Pak Hia, beberapa hari yang lalu. Hi, jembel. Mau apa kau longak-longok di sini seorang penjaga tiba-tiba membentak. Kalau mau sisa-sisa makanan, lewat pintu belakang sana. Dengan terbungkuk-bungkuk mirip pengemis tulen, Oh Bun Kai menyikir dari pintu depan. Tapi ia pantang mundur. Gagal dari pintu depan, dia pun berputar mencari pintu belakang. Di lorong belakang gedung besar itu ternyata sudah penuh dengan pengemis. Ada yang berjongkok, bersandar dinding, atau senaknya menggelepak di tanah beralastikar. Semuanya dengan sabar menunggu terbukanya pintu kecil di belakang gedung itu, saat pelayan. Gedung keluar membawa sisa-sisa makanan. Tertatih-tatih ha-ha Bun Kai mendekati pintu kecil itu. Tiba-tiba pintu terbuka para pengemis segera berdasarkan maju dan Oh Bun Kai terpaksa harus ikut-sikut-sikutan pula. Namun yang muncul di pintu kecil itu bukan pelayan yang membawa sisa makanan, melainkan pengawal berseragam pengawal Kim Chi Aijin yang tangannya menjinjing pedang. Agaknya dia ingin memeriksa keamanan di bagian belakang gedung itu. Keruan Oh Bun Kai jadi kegirangan ketika mengenali pengawal itu sebagai Hwi Kiameng Teng Jiu, salah satu pengawal istana yang beberapa hari terakhir sebelum malapetaka itu punya persahabatan yang meningkat baik dengannya. Lebih-lebih Oh Bun Kai ingat betapa di rumah makan Pek, Goat Iau, Teng Jiu pernah menghajar dua orang kaki tangan Leong Ketoh, sehingga Oh Bun Kai merasa bisa minta tolong kepadanya. Sungguh kebetulan bahwa Teng Jiu terpilih ikut mengawal utusan Kaisar. Dengan bersemangat, Oh Bun Kai mendesak maju. Sampai lupakan penyamarannya sebagai pengemis, ia memanggil-manggil Teng Semko. Teng Semko Teng Jiu terkejut mendengar seorang jembel memanggil-manggil namanya. Mula-mula ia mengira, tentunya seorang sahabat yang menjadi anggota Kaipang, Serikat Pengemis. Namun ia terkejut ketika mengenali Oh Bun Kai yang berpakaian seperti pengemis, dan ia sudah menduga apa yang akan Oh Bun Kai katakan. Dan memang tepat seperti yang diduga, Semko, Semko aku sangat membutuhkan. Bantuanmu. Oh Bun Kai terus mendesak ke depan, sehingga pengemis-pengemis lainnya mencaci maki dengan gusar. Kelaparan ya kelaparan, tapi apa tidak bisa antri dengan sabar. Semuanya akan kebagian, tidak perlu main sikut seperti itu. Tahu aturan sedikit. Panggil-panggil Semko segala pura-pura kenal supaya mendapat bagian banyak sendiri ya. Kalau siasat begitu bisa berhasil, aku pun akan mengaku ini kenggiau sebagai adikku, agar bisa diundang pesta. Tetapi Oh Bun Kai yang tengah bergeirah itu tidak peduli dan terus mendesak, Teng Semko. Ada hal penting yang harus ku bicarakan denganmu. Teng Jiu Maju menyebakan para gelandangan itu untuk menangkap tangan Oh Bun Kai, lalu diseretnya menjauhi tempat itu, ke sebuah lorong lain yang sepi. Keruan para gelandangan lain jadi iri. Sementara itu, pintu kecil itu sudah ditutup kembali oleh beberapa pengawal galak. Sementara Teng Jiu dan Oh Bun Kai telah tiba di sebuah lorong yang gelap, sepi, dan luar biasa bawa air kencing di tempat itu. Begitu gelapnya, sehingga Teng Jiu dan Oh Bun Kai yang berdiri berhadapan itu hanya saling bisa melihat lawan bicaranya berujud cuma sebagai bayangan hitam yang tidak tegas garis-garisnya. Teng Jiu Maju menyebakan para gelandangan itu untuk menangkap tangan Oh Bun Kai, lalu diseretnya menjauhi tempat itu ke sebuah lorong lain yang sepi. Oh Bun Kai lah yang langsung menyerocos bicara, Semko, kau pernah bilang kepadaku, bahwa kau tidak suak kepada Liong Ketoh, si ular tua tukang memfitnah itu nah, Semko sekarang ini pemerintahan terancam akan dikuasai pengaruh Liong Ketoh. Tidakkah Semko ingin mencegah bencana ini? Teng Jiu bungkan, karena apa yang sudah dan akan diomongkan Oh Bun Kai itu sudah bisa ditebaknya. Diam-diam Teng Jiu merasa kurang enak dalam hatinya sendiri. Begitu tulus dan bersungguh-sungguh Oh Bun Kai memandannya sebagai teman yang terpercaya, Namun Oh Bun Kai belum tahu siapa yang sudah membocorkan ke pihak Hiat Ticu soal waktu dan tempat pembicaraan rahasia perwira-perwira fanatik itu bukan lain adalah Teng Jiu sendiri, Sehingga malam itu terjadi pembantayan kejam oleh kawanan Hiat Ticu apa boleh buat, dalam mencapai tujuan golongannya, rasa persahabatan kadang-kadang memang harus dipaksa minggir. Yang nomor satu, mencapai tujuan dengan segala kera. Oh Bun Kai yang masih mengira Teng Jiu sebagai teman segolongan itu pun terus menyerocos, Semke, ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu di rumah Pui Toa Kodipak Hiat terjadi pembantayan kejam yang dilakukan kaki tangan Liong Ketoh. Hanya aku dan BHA Hangtek yang lolos. Pembantayan itu terjadi, karena kami para perwira telah mencium adanya rencana busuk Liong Ketoh, dan kami tidak layak dibiarkan hidup. Alangkah kejinya bangsa tua si Liong itu. Semke, saat ini BHA Hangtek masih dipakia untuk menyusun kekuatan dengan teman-teman sepaham, Sedangkan aku kemari untuk menemui Goan S.W.E., karena sekarang hanya Goan S.W.E. yang dapat menyelamatkan negara dari keserakahan Liong Ketoh. Untuk ini aku butuh bantuanmu, Semke. Tolong sampaikan peringatanku kepada Goan S.W.E. agar ada langkah persiapan, jangan sampai Goan S.W.E. masuk perangkap. Tolonglah, Semke, demi keselamatan negara. Tolonglah. Teng Jiu menarik nafas dalam-dalam, dan menjawab, setiap orang punya garis perjuangan sendiri-sendiri, Oh heng kau begitu setia membelani kenggiau, tapi maaf, aku tidak. Terang-terangan saja, aku membenci ini kenggiau yang kejam, dan aku ambil bagian dalam usaha untuk menyingkirkannya. Melebih disengat kala kagetnya Oh Bun Kai ketika mendengar kata-kata itu. Teng Jiu. Kau. Kau. Teng Jiu melanjutkan kata-katanya, aku pun minta maaf, harus kuakui bahwa kedatangan rombongan Hiat Ticu ke tempat pertemuan rahasia kalian itu adalah karena petunjukku. Binatang. Ternyata selama ini mataku yang sudah buta, sehingga seorang pengkhianat busuk telah kusangka sebagai seorang sahabat yang terpercaya teriak Oh Bun Kai kalap. Tiba, tiba ia mengeluarkan sebilah belati dari bajunya, lalu kalang kabut menyerang Teng Jiu. Ternyata kau adalah kaki tangan liong ketoh. Ku bunuh kau demi arwah teman-teman seperjuanganku. Oh Bun Kai bersenjata belati dan Teng Jiu bertangan kosong, namun hal itu cepat berakhir dengan kemenangan di pihak Teng Jiu. Karena ilmu silat Teng Jiu sebagai pengawal istana lebih tinggi dari perwira-perwira biasa yang lebih menguasai taktik-taktik kemiliteran daripada ilmu silat secara perorangan. Kedua, karena selama beberapa hari ini Oh Bun Kai menderita kelelahan dan ketegangan lahir batin, pikirannya setengah kacau, sehingga tenaganya banyak terkuras habis. Karena itu, dalam suatu gebrakan, Teng Jiu berhasil menangkap lengan Oh Bun Kai untuk langsung ditekuk ke belakang punggungnya, sehingga tak berkutiklah Oh Bun Kai. Sambil meronta-ronta, Oh Bun Kai berkata dengan gemas campur putus asa, ayo, bunuh saja aku, bangsat. Biar kau mendapat hadiah dari si bangsat tua Liong Ketoh itu. Tenang, Oh Heng. Aku takkan membunuhmu, namun perlu ku jelaskan satu hal kepadamu. Aku tidak bekerja untuk Liong Ketoh, sebab pada saatnya nanti Liong Ketoh juga harus disingkirkan. Namun dalam hal menyingkirani Keng Giau, kami memang sengaja membonceng Liong Ketoh dan membantu melancarkan rencananya. Oh Heng, kita bermain di gelanggang yang sama, dan tentunya juga sama-sama tahu betapa kotornya permainan ini, bukan? Kalau kau tidak bekerja buat Liong Ketoh, lalu buat siapa? Pangeran Hang Lik. Bukan. Untuk pangeran Inti. Roma Oh Bun Kai mengendor, mulutnya bungkam dan kepalanya menunduk. Sementara Teng Giau melanjutkan, aku bukan seorang yang begitu gampang menjadi pengikut seseorang dengan membabi buta, bukan. Aku cuma mengharap kalau pangeran Inti Kelak bertahta, negeri ini akan ditata lebih baik, kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Tidak seperti sekarang ini, di mana rakyat terus-menerus dicengkam ketakutan terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri, karena tiga serangkai penguasa itu. Yang Cheng yang lalim, Liong Ketoh yang serakah dan I Keng Giau yang kejam dan gila. Hormat. Ketiganya harus disinkirkan menurut gilirannya masing-masing. Kalau sekarang Yang Cheng dan Liong Ketoh mau menyingkirkan I Keng Giau, itu kebetulan sekali buat kami. Bukankah begitu? Teng Giau berkata lagi dengan tetap memegangi lengan Oh Bun Kai, karena itu harap Oh Heng pahami. Sebagaimana nih Keng Giau punya pengikut-pengikut fanatik macam kau dan kawan-kawanmu. Pangeran Inti pun punya. Sebagaimana sakitnya nih Keng Giau kalau kelak jatuh dari kedudukannya karena kena perangkap licik, begitu pula sakitnya pangeran Inti dulu ketika disinkirkan dengan kera kotor oleh Yang Cheng dan nih Keng Giau. Aku tahu kera kotor itu, sebab saat itu aku masih berpihak kepada Yang Cheng yang ternyata mengecewakan dengan janji-janji kosongnya. Dalam urusan macam ini, tak ada soal perasaan, atau belas kasihan, atau lainnya. Yang ada hanyalah bagaimana mencapai tujuan. Tidak penasaran lagi, Oh Heng. Oh Bun Kai masih menunduk. Tiba-tiba badannya tergetar sedikit, lalu diam lagi. Teng Giau terkejut, ia lepaskan cengkeramannya, dan tubuh Oh Bun Kai langsung roboh terkulai. Oh Heng Teng Giau terkejut. Cepat ia menelentangkan tubuh Oh Bun Kai, dan dilihatnya mata perwira itu masih terbuka lebar tapi sudah tidak ada cahayanya lagi. Dari sudut-sudut bibirnya mengalir sedikit darah. Kiranya karena amat marah dan kecewa lantaran gagal menyampaikan peringatan kepada Nih Keng Giau, Oh Bun Kai lalu membunuh diri dengan kera menggigit lidahnya sendiri. Melihat kekerasan hati macam ini, Teng Jiu geleng-geleng kepala. Secara pribadi ia merasa sedikit bersalah, namun rasa bersalah itu tidak mewakili kelompoknya. Ia beranggapan, cukup wajar kalau dua benang tajam bergesekan menyilang, maka salah satu harus putus. Dulu benang pangeran inte yang putus, tapi kini pengikut-pengikut pangeran inte menaikan layang-layang baru dan berharap kali ini agar Nih Keng Giau yang putus. Sebagai teman secara pribadi, Teng Jiu juga tidak tega membiarkan mayat Oh Bun Kai tergeletak begitu saja di lorong penuh bau air kencing itu. Diangkatnya mayat itu, lalu dicarinya kalau-kalau ada sebuah wihara Buddha di sekitar itu. Di tempat macam itu biasanya ada tempat untuk memperabukan jenazah, serta pendekta-pendekta yang secara sukarlah bisa diminta tolong membakar mayat para musafir yang mati di perjalanan, asalkan ada yang mengantarkan mayatnya. Akhirnya Teng Jiu temukan juga rempat macam itu. Di gedornya pintu depannya biarpun sudah malam. Ketika pendekta-pendekta membukakan pintu, Teng Jiu mengutarakan maksudnya dan pihak wihara bisa menyetujuinya. Teng Jiu pun lalu menyerahkan mayat Oh Bun Kai. Aku mengucapkan terima kasih AAS kebaikan para Toa Suhu. Tapi bisakah kemohon agar abu jenazah temanku ini sudah bisa kuambil besok malam? HWS Yow pemimpin wihara itu mengangguk, baiklah. Kalau besok tuan datang seperti saat ini, abu jenazah teman sudah bisa diambil. Sebelum pergi Teng Jiu memasukkan uang lima tahil perak ke dalam Gucci Derma. Begitulah, karena ia pernah ditraktir oleh Oh Bun Kai di Pek, Goat Lo, maka sekarang dia pun balas mentraktir arwah Oh Bun Kai. Uang itu antara lain untuk mengganti pihak wihara guna membeli kayu bakar, lilin, dupa dan kelengkapan sebah yang lainnya. Ketika Teng Jiu melangkah pulang kembali ke balai kota yang masih dalam suasana pesa, sedikit banyak sikapnya jadi murung juga. Biarpun demi menjunjung Pangeran Inti, menyingkirkan penghalang-penghalang bagi Pangeran Inti tapi tak bisa dibantah kalau dia sudah melakukan sesuatu yang buruk terhadap seorang teman macam Oh Bun Kai. Maaf, Oh Heng. Maaf. Namun sementara langkahnya makin dekat ke balai kota, ingatan Teng Jiu melayang kesalah. Satu ucapan Oh Bun Kai sebelum matinya tadi. Di Pak Hia masih ada sisa seorang perwira fanatik pengikut Ni Keng Giau yang lolos dari pembantayan, berkeliaran menyusun kekuatan untuk menyelamatkan Ni Keng Giau. Namanya B.H.E. Hang Teg, dan Teng Jiu berpendapat yang ini pun perlu dipapas habis biarpun tidak usah dengan tangannya sendiri. Ketika Teng Jiu masuk ke halaman belakang balai kota dengan lewat pintu kecil di belakang, tahu-tahu Hap Tzu sudah menghadangnya dengan tatapan yang memancarkan kecurigaan. Kau pergi meninggalkan tempat ini tanpa minta izinku, dari mana saja kau tanyanya. Hap Tzu adalah komandan Hiap Tichu Regu pembunuh itu. Kalau sedang bertugas membunuh orang, pakaiannya ringkas hitam. Tapi sekarang ia sedang memimpin pengawalan Kim Chee Taijin, maka seragamnya pun jubah satin yang mendereng. Pengawal Kim Chee Taijin ada seratus orang, dan mereka diambilkan dari Hiap Tichu lima puluh orang, dari Ui Hwi Kun juga lima puluh orang. Bukan karena pihak istana kekurangan orang, sehingga untuk menyusun pengawal Kim Chee Taijin saja harus comot sana comot sini, Tapi hal itu memang disengaja oleh Kaisar Yong Cheng yang curiga jangan-jangan para pengawal itu akan berhianat, berkomplot dengan orang liar, selagi bertugas jauh dari istana. Kaisar Yong Cheng selalu dihantui soal itu. Karena itulah regu pengawal Kim Chee Taijin ini biarpun terbungkus seragam yang sama, sesungguhnya adalah campuran dari dua golongan pengawal yang bersaingan, Agar satu sama lain bisa saling mengawasi kalau ada yang berhianat. Karena bersaingan, kalau satu pihak bertindak mencurigakan sedikit saja, maka pihak lain dengan gembira tentu akan melaporkan kepada Kaisar, demikianlah perhitungan Kaisar Yong Cheng. Dan komandan dari regu pengawal Kim Chee Taijin itu adalah Hap Tzu. Teng Jiu menenangkan hatinya menghadapi pemimpin regu Al Gojo ini. Sahutnya, Hap Tong Leng, komandan Hap. Aku baru saja menjumpai Oh Bun Kai, salah seorang perwira pembangkang yang malam itu lolos dari rumah Pui Chiong, seperti pernah Tong Leng katakan. Ternyata perhitungan Tong Leng benar, dia rupanya menyusul sampai ke sini, dan mencari peluang untuk menyampaikan peringatan kepada Nekeng Giau. Tentu saja aku menjegahnya. Ini baru berita, pikir Hap Tzu. Tanyanya dengan penuh minat, ha, betul begitu? Di mana dia sekarang? Kenapa tidak kau laporkan kepadaku? Di hadapan orang yang kejam ini, Teng Jiu juga pura-pura menjadi orang yang kejam. Dia menyamar sebagai pengemis dan mencoba menyusup masuk lewat pintu belakang. Tapi aku memergokinya, dia lari dan aku mengejarnya. Aku tak sempat melapor kepada Tong Leng, karena khawatir akan keburu kehilangan jejaknya. Aku kejar terus. Berhasil kau tangkap? Berhasil. Lalu aku siksa dia tanpa ampun agar mengaku tentang komplotannya. Dia mengaku akhirnya. Ternyata dia sendirian saja datang ke Linghi ini, sedang satu temannya yang malam itu juga lolos dari rumah Pui Chiong, bernama Bhe Hangteg, ternyata tetap di Pak Hia. Katanya untuk mencari dukungan dari perwira-perwira yang sepaham. Hap Tzu mengangguk-angguk. Laporanmu cocok dengan laporan-laporan yang aku terima sebelum ini. Memang malam itu hanya dua yang berhasil lolos, lainnya ku tumpas habis. Dan sekarang, di mana oh bunkai? Karena aku gemas mendengar rencananya yang menunjukkan ketidaksetiaannya terhadap Kaisar, aku bunuh dia setelah berhasil kukorek keterangan dari mulutnya. Hap Tzu menepuk-nepuk pundak Teng Jiu, bagus. Bagus. Jasamu ini pasti akan mendapat penghargaan dari Sri Baginda. Sekarang, tetaplah bertugas dengan baik di sini. Aku akan segera mengirim orang ke Pak Hia untuk melapor kepada Sri Baginda atau Liong Ong, ya, agar segera diambil tindakan untuk mencegah pembela-pembela Nikeng Giau itu. Teng Jiu mengangguk dengan sikap bangga, namun sambil merintih dalam hatinya, sekali lagi maafkan aku, oh Heng. Komplotan teman-temanmu terpaksa harus kupatahkan demi perjuangan pangeran Inti, agar seluruh negeri terselamatkan dari kesewenang-wenangan tiga serangkai yang lalim saat ini. Malam itu juga, diambam Habtu mengirim pulang Temtai Leong, pulang ke Pak Hia untuk membawa surat laporannya. Tentu saja dalam surat itu ia tidak menyebut-nyebut jasa Teng Jiu, melainkan ditulisnya karena jerih payah hamba yang berusaha mempertahankan keagungan Tuanku. Begitulah. Yang terjadi di permukaan seolah-olah Nikeng Giau disambut secara megah sebagai seorang pahlawan. Sedangkan, di bawah permukaan sudah siap sebuah rencana yang rapi untuk melucuti kekuasaan Nikeng Giau lalu menyingkirkannya. Seperti sebatang pohon besar, bagian atasnya ditiup angin sepoi-sepoi yang membuat ngantuk dan nyaman. Sampai tak merasa kalau akar-akarnya mulai digerogoti rayap. Di dalam gedung balai kota Peska terus berlangsung dengan meriah. Nikeng Giau dengan deretan, pengawal-pengawal kepercayaannya berdiri di belakang kursinya, nampak gembira sekali sibuk sekali ia membalas ucapan selamat yang membanjirinya, karena setiap tamu dalam perjamuan itu tidak cukup hanya satu kali mengucapkan selamat, melainkan sampai beberapa kali. Semuanya khawatir, kalau hanya satu kali mengucapkan selamat, jangan-jangan akan gampang dilupakan oleh si calon raja muda itu. Kim Chetai Jin diam-diam terus memperhatikan Nikeng Giau. Ketika dilihatnya Nikeng Giau sudah cukup mabuk, bukan mabuk arak tapi mabuk sanjungan, maka si Kim Chetai Jin merasa sudah tiba waktunya untuk melancarkan jurus berikutnya. Karena ia duduk bersebelahan dengan Nikeng Giau, ia lalu mencondongkan tubuhnya agar mulutnya dekat dengan kuping Nikeng Giau, lalu berbisik, Goan S.W.E., bisakah aku meminta waktumu sebentar untuk bicara 4 mata, guna menyampaikan pesan pribadi Sri Baginda? Tentu saja Nikeng Giau dengan wajah sangat cerah mengangguk dan menjawab lirih, Baiklah, Tai Jin, sebentar, aku harus minta diri kepada sahabat-sahabat di ruangan ini. Lalu Nikeng Giau berdiri sambil mengangkat tangannya dan berkata keras, Saudara-saudara, Ruang perjamuan seketika menjadi sunyi senyap, tak ada lagi gelak tawa suara percakapan, atau kelita-kelita sumpit dan mangkuk. Yang makarnya sudah masuk mulut tapi belum sempat dikunyah cepat-cepat ditelan begitu saja. Agar sang mulut nanti tidak terlambat melontarkan sanjungan dan jilatan Pada saat yang dibutuhkan saudara-saudara, silahkan melanjutkan perjamuan. Yang santai saja, dan aku mohon maaf harus meninggalkan ruangan ini sebentar, Kim C. Tai Jin membawa pesan pribadi Sri Baginda untuk kuada nada. Goan S.W.E., Bisakah aku meminta waktumu sebentar untuk bicara empat mata, guna menyampaikan pesan pribadi Sri Baginda? Bangga ketika mengucapkan itu, disertai lirikan ke arah Kim Seng Pa yang sejak semula lebih banyak menunduk. Kemudian Nikeng Giau dan Kim C. Tai Jin itu pun menghilang ke ruangan belakang. Delapan orang pengawal pribadi Nikeng Giau yang mukanya angker-angker seperti topeng perunggu itu, juga mengikuti. Tapi ketika sampai ke sebuah ruang tertutup, kedelapan pengawal itu harus menunggu di luar saja. Sedang di dalam ruangan, Kim C. Tai Jin mulai berbicara dengan nada amat bersungguh-sungguh, Goan S.W.E., sungguh keberuntungan Goan S.W.E. membuat banyak orang menjadi iri. Selain anugerah Sri Baginda yang ku bacakan siang tadi, Sri Baginda secara lisan berpesan lewat aku, supaya Goan S.W.E. secepatnya tiba di Pak Hia untuk pelantikan kedudukan yang baru. Kalau ada pihak lain yang iri atau dengki, itu sudah biasa, tak perlu terlalu digubris. Tetapi Sri Baginda ingin mempercepat pelantikan itu, agar terbungkamlah segera mulut-mulut usil tadi. Nikeng Giau menganggup mantap, aku bisa memaklumi. Aku akan mempercepat perjalanan pasukanku. Rencananya akan istirahat 10 hari di Linghi ini. Namun karena menjunjung tinggi pesan Sri Baginda, aku hanya akan mengambil istirahat 3 hari saja. Kim C. Tai Jin tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kepatuhan dan kesetiaan Goan S.W.E. seperti inilah agaknya, yang membuat Sri Baginda begitu kasih sayang kepada Goan S.W.E., sampai, tidak menghiraukan suara-suara tak sedap yang santar terdengar di Pak Hia belakangan ini. Sri Baginda mengharap, kalau Goan S.W.E. kebetulan mendengar kabar angin dari mulut-mulut jahil itu, Goan S.W.E. tidak usah terpengaruh. Di seluruh kekaisaran ini, siapa lagi yang lebih dikasihi oleh Sri Baginda, kecuali diri Goan S.W.E. Nikeng Giau menetpuk paha sambil tertawa bergelak sampai kepalanya tertengadah, sungguh tidak percuma aku mengabdi dengan. Setia kepada Baginda, hanya beliau yang tahu isi hatiku sedalam-dalamnya dan menghargai pengabdian. Aku pun mencintai Sri Baginda bukan saja sebagai junjungan, tapi sebagai kakak kandungku sendiri. Sejak kami berdua masih sebagai saudara seperguruan, sama-sama belajar di bawah pimbingan pun Bu H.W.E. siu. Oh, ya, Goan S.W.E., bicara soal persaudaraan, bahkan, bicara sampai di sini, si Kim C. Tajin mendadak menghentikan ucapannya, sikapnya seolah-olah ragu-ragu, telah mengucapkan sesuatu yang diakini kebenarannya atau kepastiannya. Bahkan apa nih kenggiau yang penasaran itu lalu mendesak. Utusan kaisar itu pura-pura bersikap canggung, lalu menjawab sambil menyapukan telapak tangan di depan hidung, seolah-olah mengusir lalat, ah, cuma kabar angin yang berasal dari orang-orang dekatnya Sri Baginda, Goan S.W.E. Sri Baginda sendiri belum pernah mengucapkannya. Hanya kabar angin. Kabar angin tentang apa? Apakah tentang keburukan diriku? Tidak, Goan S.W.E. Kabar angin yang ini justru kudoakan agar menjadi kenyataan. Kabarnya Sri Baginda ingin mempererat hubungan pribadi dengan Goan S.W.E., dengan melakukan angkat saudara. Tetapi hanya kabar angin lho. Biarpun sudah beberapa kali dijelaskan hanya kabar angin, tubuh N.I. kenggiau sudah bergetar kegirangan. Menjadi saudara kaisar? Luar biasa. Tak terasa N.I. kenggiau bangkit dari kursinya, lalu mondar-mandir di ruangan itu sambil mermas jari-jari tangannya sendiri sambil tersenyum-senyum sendiri pula. Kim Che Taijin ikut tersenyum, seolah ikut berbahagia, padahal sebenarnya mengejek dalam hati, anugerahnya belum menjadi kenyataan, tapi orang ini sudah menunjukkan gejala-gejala kesintingan. Demikianlah lembutnya si Kim Che Taijin menuntun N.I. kenggiau masuk perangkap, dengan menggunakan dua kera sekaligus. Yang satu kera penjelasan resmi dan yang lain kera kabar angin. Kalau hanya kera penjelasan resmi maka N.I. kenggiau malah akan curiga, mungkin akan merasa sedang dibujuk. Sebaliknya kalau hanya dengan kabar angin saja, N.I. kenggiau jelas takkan menaruh minat sedikitpun. Maka ya campuran antara kedua kera itulah. Dan saat itu angan-angan N.I. kenggiau sudah melambung sampai ke awan-awan. Tapi cuma kabar angin lho, Goan S.W.E., kata si Kim Che Taijin sambil pura-pura merasa iri kepada N.I. kenggiau. N.I. kenggiau tertawa, Haha, aku cuma seorang keturunan rakyat jelata dari kalangan bawah, mana berani mimpi untuk menjadi saudara angkat Sri Baginda? Anugerah yang kuterima hari ini pun sudah cukup berlimpah, tak berani mengharap apa-apa lagi. Tapi dalam hati ia justru mengharap, alangkah bagusnya kalau kabar angin itu bisa menjadi kenyataan. Goan S.W.E., kecuali itu masih ada pesan pribadi Sri Baginda yang lain lagi. Katakan, Taijin, Sergapni kenggiau, sambil membatin, dasar bintangku sedang terang. Yang akan ku terima ini entah keberuntungan apa lagi? Ketika dulu Goan S.W.E. berangkat perang ke Janghai, apakah benar Goan S.W.E. telah memperbesar jumlah pasukan Goan S.W.E. dengan menyedot sebagian kekuatan dari beberapa mangku bumi wilayah, gubernur atau panglima wilayah? Memang benar. Tapi aku punya alasan yang bisa ku pertanggung jawabkan. Wilayah Janghai yang harus kuamankan itu cukup luas, sedang pasukan yang ku bawa dari Pak Hia kuanggap kurang cukup untuk tugas itu. Maka dengan meminjam kewibawaan Seri Baginda lewat pedang pusaka Lyonghang Pokyam yang ada padaku, aku bangkitkan kesadaran beberapa mangku bumi, gubernur atau panglima wilayah untuk ambil bagian dalam perjuangan menjaga kejayaan negara. Aku lalu mendapat tambahan prajurit, kuda dan perlengkapan. Apakah ada yang tidak senang dengan hal ini? Jangan salah paham, Goan SWE. Seri Baginda tidak marah, beliau malah memuji Goan SWE sebagai panglima yang cepat mengambil tindakan menurut situasi yang mendesak, tanpa harus menunggu perintah dari atas. Seorang panglima berotak cemerlang, begitulah Seri Baginda. Kalau Seri Baginda bisa memakluminya, aku sungguh berbesar hati. Seri Baginda memang tidak menyalahkan Goan SWE. Tapi banyak gubernur dan panglima wilayah yang menjadi gelisah, karena mereka mengira telah berbuat kesalahan terhadap Seri Baginda dan hendak dicopot dari kedudukannya, banyak yang menghadap Seri Baginda dipak hias sambil minta-minta ampun. Kalau hal ini tidak segera diatasi, Seri Baginda khawatir akan mempertajam kritik daripada mulut jahil terhadap kebijaksanaan Seri Baginda kepada Goan SWE sekarang ini. Karena itu Seri Baginda memerintahkan agar pasukan-pasukan yang diambil dari mereka itu segera dikembalikan ke asalnya masing-masing. Seri Baginda juga minta Goan SWE bertindak atas namanya pribadi untuk meredakan kegelisahan mereka. Tidak sembarangan orang bisa bertindak atas nama kaisar pribadi, namun Iken Giau justru diberi hak demikian, keruan saja kepalanya sampai hampir meletus karena bangganya. Kebanggaan yang mengendorkan kewaspadaannya, sehingga ia tidak sadar kalau sampai berbuat demikian maka ia sama saja dengan mengurangi kekuatan pasukannya sendiri. Tapi ia menjawab tanpa pikir panjang, urusan gampang. Akan segera kulaksanakan. Utusan kaisar itu tersenyum puas dan menyatakan pembicaraan itu selesai. Dua hari kemudian, rombongan utusan kaisar dan pengawalnya berangkat mendahului ke Pak Hia. Di antara mereka terdapat Teng Jiu yang membawa sebuah guci berisi abu jenazah Oh Bun Kai untuk diserahkan kepada keluarganya. Ni Keng Giau dan para perwira tinggi mengantar sampai keluar gerbang kota Linghi. Juga wali kota di Linghi ikut mengantar dan menyusahkan para pemikul tandu karena gemuknya yang kelewat batas. Sebelum berpisahan di luar gerbang kota Linghi, si Kim Che Ta Jin sekali lagi berpesan ulang tentang pengembalian pasukan dari beberapa gubernuran yang selama ini dipinjam Ni Keng Giau untuk berperang di Jinghai. Kim Che La Jin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada yang lebih pantas melakukannya, kecuali orang yang paling dikasehi oleh kaisar. Akan kulaksanakan secepatnya sahut Ni Keng Giau sambil membusungkan dada. Sehari kemudian, pasukan Ni Keng Giau pun membongkar perkemahannya untuk berbaris kembali ke Pak Hia dalam kemegahan seng pemenang perang. Wali kota Linghi kembali mengantarkan dengan penuh hormat sampai keluar gerbang kota. Setelah itu barulah kembali ke kantornya dan mulai menghitung berapa saja biaya yang sudah dikeluarkan untuk penyambutan besar-besaran itu. Agak tekor. Tapi bukan dia kalau sampai tak mampu mengatasi ketekoran itu dengan care paling singkat, menyunat deng untuk keperluan lain. Sesuai dengan pesan Kim Che Ta Jin, dalam perjalanan pulang itu Ni Keng Giau mengembalikan pasukan-pasukan gubernuran keasalnya masing-masing. Apa yang tidak diketahui Ni Keng Giau, para gubernur dan panglima wilayah itu sudah mendapat pesan rahasia dari istana pula. Begitu Ni Keng Giau mengembalikan pasukan, maka para gubernur itu harus segera mengirimkan lagi pasukan yang terbaik dan mampu bergerak cepat untuk menuju sebelah timur kota Pak Hia. Di sana mereka harus menunggu perintah lebih lanjut. Keberangkatan pasukan-pasukan gerak cepat itu ke Pak Hia, tidak diketahui Ni Keng Giau, sebab mereka mengambil jalan yang tidak dilewati Ni Keng Giau. Dengan demikian, pasukan-pasukan itu harus siap menghadapi pasukan lain yang tadinya di Jing Hai menjadi teman. Ketika tiba di luar kota Pak Hia, pasukan Ni Keng Giau tinggal sekitar 100 ribu orang. Kira-kira seimbang dengan pasukan dalam dan sekitar Pak Hia, yang setiap waktu bisa digerakkan oleh Kaisar Yong Cheng. Namun Kaisar tidak mau buru-buru turun tangan terhadap Ni Keng Giau, ia tidak mau hanya punya peluang setengah banding setengah untuk keberhasilan rencananya. Setidak-tidaknya harus 70 banding 30, barulah bisa dicoba. Sambutan di Pak Hia begitu meriah, sehingga Ni Keng Giau semakin jininabobokan. Namun bagi para keluarga para jurid yang kehilangan, mana ada kegembiraan? Mana ada suasana kemenangan? Yang ada cuma air metuk kesedihan. Bahkan jasad dari orang yang mereka cintai itu pun tak bisa mereka lihat. Karena terkubur jauh di Jing Hai sana. Beberapa hari kemudian, pelantikan dan penganugerahan gelar kepada Ni Keng Giau berlangsung di istana. Kaisar Yong Geng juga mengumumkan bahwa Ni Keng Giau dibebaskan dari kewajiban berlutut apabila menghadap secara pribadi, cukup menghormat biasa. Hari-hari berikutnya, Ni Keng Giau kebanjiran ucapan selamat dari kalangan atas di Pak Hia. Undangan untuk perjamuan makan pun sampai bertumpuk-tumpuk di mejanya. Dan ia menghadiri pesta-pesta dari gedung bangsawan yang satu ke gedung bangsawan yang lain, namanya Melangit dan menjadi bahan pembicaraan yang tak habis-habisnya. Mendengar nama Ni Keng Giau dipuja-puja di mana-mana, mendiri juga Kaisar Yong Cheng. Rasanya di Pak Hia itu sudah banyak orang lupa kalau masih ada yang lebih tinggi dari Ni Keng Giau. Namun dengan bujukan susah payah dari Liong Ketoh, berhasillah Yang Cheng menahan diri. Tahan sebentar lagi, tuanku, takkan lama lagi kita melihat cacongornya yang penuh kecongkakan. Tak lama lagi. Kebanggaan yang diterimanya dalam beberapa hari ini. Sebenarnya malah menguntungkan kita, sebab membuatnya terlena. Paman, yakinkah Paman bahwa sampai detik ini Ni Keng Giau benar-benar belum mencium rencana kita? Percayalah kepada hamba, tuanku. Hamba tidak bekerja dengan ceroboh, tidak hanya mengamati tingkah lakunya dari kejauhan, tapi juga memasang banyak orang kepercayaan hamba di sekitar Ni Keng Giau. Seandainya dia berhasil mencium rencana kita, dan barangkali juga menyiapkan rencana tandingan, pasti orang-orang hamba akan mengetahuinya dan melaporkannya kepada hamba. Pasti. Tapi sampai saat ini belum ada laporan macam itu. Jadi Ni Keng Giau benar-benar terlena oleh umpan-umpan yang kita sodorkan ke bawah hidungnya. Rencana kita aman, tuanku. Bagaimana dengan perwira-perwira fanatik yang setia kepadanya? Tidakkah mereka berhasil memberi peringatan kepadanya? Memang ada beberapa perwira keras kepala yang agaknya berhasil mencium rencana kita. Dan coba menyusun kekuatan di kota ini. Tapi ada Habtu yang sudah menumpasnya. Ada satu orang berhasil lolos dan menyusul Ni Keng Giau ke Linghi, Namun berkat kesigapan Habtu, orang bernama Oh Bun Kei itu sudah berhasil dibinasakan sebelum sempat menemui Ni Keng Giau. Satu lagi bernama BHA Hangteg, berkeliaran di Pak Hia ini sambil mencari kesempatan, tetapi kemarin malam Habtu sudah berhasil memperotol kepalanya dengan kantong hiat ticu. Kaisar Yong Cheng mengangguk-angguk. Dalam hal membuat celaka orang, pamannya ini bisa digolongkan seniman, kerjanya amat rapi dan halus. Baiklah, Parnan. Jalankan terus rencana kita. Dan aku mengharap laporan paman setiap saat. Hamba Tuanku. Sementara itu, di Pak Hia semakin santer desas desus bahwa Ni Keng Giau akan menjadi saudara angkat Kaisar Yong Cheng sendiri. Lalu desas desus itu meningkat semakin berani. Lagi, katanya Kaisar Yong Cheng takkan kokoh kedudukannya kalau tidak ditunjang oleh Ni Keng Giau. Desas desus pertama memang sengaja disebar Yong Cheng untuk melengahkan Ni Keng Giau. Tapi desas desus kedua yang lebih berani itu entah dari mana sumbernya, dan membuat Kaisar Yong Cheng merah kupinya. Ia merasa bahwa ada pihak tertentu yang meragukan kekuasaannya, seolah-olah ia tak mampu berbuat apa-apa dan Ni Keng Giau lah yang berbuat semuanya baginya. Maka, tanpa menunggu sampai Kaisar marah dan ngawur tindakannya, Liong Ketoh buru-buru menyodorkan usul untuk melaksanakan langkah berikutnya. Pada suatu hari, dihadapan sidang kerajaan yang lengkap, Kaisar Yong Cheng dengan sikap yang amat ramah, memerintahkan agar Ni Keng Giau segera menempati istananya di Seng Toh, ibu kota Provinsi Secuan. Menjabat sebagai Raja Muda bergelar etengkong yang berkuasa atas dua provinsi, Secuan dan Siamsai. Bagi orang-orang politik yang peka dan dapat merasakan isyarat-isyarat halus, mulai merasa bahwa nasib Ni Keng Giau di masa mendatang belum tentu sebaik kelihatannya sekarang, Seng Toh. Kota itu memang terletak di pusat provinsi yang dijuluki Gudang Beras karena suburnya, namun bagi yang percaya tahil politik, Seng Toh seolah juga lambang keruntuhan dan pembuangan. Orang jadi ingat sejarah lama tentang Bu Sam Kui, seorang Raja Muda di zaman Kaisar Santi dan Hong Hai, kakak dan ayah Kaisar Yong Cheng. Bu Sam Kui adalah seorang Panglima Kerajaan Beng yang bertugas menjaga perbatasan San Hai Kuan, namun kemudian malah berbalik ke pihak Manchu dan mempermudah pihak Manchu menyerbu Tiong Goan. Karena jasanya, Kaisar Santi mengangkatnya sebagai pengsoong yang berkedudukan di Seng Toh. Di saat orang mengira itulah awal kejayaannya, justru kenyataannya adalah awal keruntuhannya. Ada persamaan antara Bu Sam Kui dan Ni Keng Giau. Keduanya sama-sama orang Han, yang berhasil mencapai kedudukan tinggi dalam pemerintahan Manchu. Orang Han macam itu, dalam pandangan sementara orang, biasanya hanya dipakai tenaganya untuk mengamankan negara, sedang setelah tenaganya terpakai lalu disinkirkan jauh dari istana. Para penebak nasib mulai bertanya-tanya dalam hati, adakah kota Seng Toh akan mengulangi kisah yang sama? Betapapun cerdik Kaisar Yong Cheng dan Liong Ketoh menyembunyikan rencananya, tapi orang-orang politik berhidung tajam itu dapat merasakan tanda-tanda buruk pada masa depan Ni Keng Giau. Tetapi Ni Keng Giau sendiri malah tidak merasakan apa-apa, jiwanya penuh dengan kebanggaan yang meluap-luap. Sedang orang-orang yang mencium gelagat buruk itu enggan memberitahu Ni Keng Giau, malahan bersyukur dalam hati mudah-mudahan Ni Keng Giau cepat jatuh, lalu aku yang naik. Sementara itu, dalam hatinya Ni Keng Giau masih agak kecewa juga karena Kaisar tidak juga menyinggung-nyinggung soal angkat. Saudara itu, padahal desas-desus sudah begitu santar, bahkan ada yang sudah terlanjur mengucapkan selamat. Pihak istana segera menyelenggaratkan jamuan untuk mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas, yang tentu saja jauh lebih hebat dari pesta-pesta para bangsawan sebelumnya. Kaisar Yong Cheng sendiri mengajak Ni Keng Giau mengeringkan tiga cawan arak. Keesokan harinya, berangkatlah Ni Keng Giau dari Pak Hia, dengan menunggangi keretanya yang bersepuh keemasan dan ditarik enam ekor kuda Persia. Pengawalnya berjumlah 500 orang, dengan seragam baru yang luar biasa mewah, jubah satin kuning emas, sabuk berkepala batu giyok hijau, topi biru berhias bulu merak, pedang-pedang yang sarungnya ukiran gading, sepatu kulit tular, bahkan sanggur-sanggur dipun terbuat dari perak. Gemerlapannya seragam pengawal Ni Keng Giau itu menjadi kelompok di Cian Siwi, pengawal Kaisar, jadi suram seragamnya, kalah jauh kalau dibandingkan. Di bagian depan, barisan Ni Keng Giau berkibarlah umbul-umbul bertulis kanit tengkong. Kemudian masih adalah pengiring yang bukan pengawal, tetapi kawan bujang yang berseragam pula, berjumlah puluhan, dan merekalah yang akan menyiapan segala keperluan Ni Keng Giau seperti makan, ganti pakaian dan sebagainya. Ketika Ni Keng Giau siap mengibarkan pula mengibarkan bendera lambing kedudukannya sebagai panglima tertinggi, Kaisar Yong Cheng tiba-tiba memerintahkan agar bendera itu tidak usah dikibarkan, dengan dalih karena negara sudah aman, dan disuruhnya menyimpan kembali bendera itu di Pengpo Cheng Tong. Ni Keng Giau pun menurutinya tanpa curiga. Kaisar Yong Cheng dan pejabat-pejabat tinggi lainnya, lalu mengantar keberangkatan Ni Keng Giau dengan menaiki kereta masing-masing, sampai di luar pintu gerbang barat kota Pak Hia. Kemudian antara yang diantar dengan para pengantar pun berpisahan setelah saling. Mengucapkan selamat. Ni Keng Giau bergerak dalam rombongannya yang megah. Menurut rencananya, sebelum menuju ke Seng Toh, rombongan itu akan lewat kota Tanliu untuk menjemput tayah Ibo Ni Keng Giau dan sanak keluarga lainnya, untuk sekalian diboyong ke Seng Toh. Sambil menatap rombongan Ni Keng Giau yang makin jauh. Liyong Ketoh tersenyum lebar dan berkata kepada Kaisar Yong Cheng di sebelahnya, Sekarang, tuanku, seandainya Ni Keng Giau mengetuhaui rencana kita, ia tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk kekeliruannya lah berhasil kita potong dari pasukannya. Tapi sungguh luar biasa mentereng dandanan pengawal-pengawalnya, Paman, Gerutu Kaisar Yong Cheng. Sampai dandanan pengawal-pengawalku jadi mirip jebel kalau dibandingkan mereka. Biarkan saja, tuanku. Dalam adat orang Han, mayat yang akan dikuburkan pun juga didandani sebagus-bagusnya, sahut Liyong Ketoh sambil terkekeh-kekeh. Bagaimana menurut Paman, setelah ini kita bereskan dia secepatnya, atau harus tunggu apalagi kata Kaisar setelah duduk kembali dalam keretannya bersama Liyong Ketoh. Liyong Ketoh menyaut. Ni Keng Giau pernah melakukan suatu tindakan yang amat melukai kehormatan tuanku. Dia pernah membawa pasukannya masuk istana, dan pasukan itu tidak mau tunduk kepada perintah tuanku, hanya tunduk kepadanya. Kekurang ajaran seperti ini terlalu enak kalau hanya dibayai dengan kematian yang cepat. Paman punya rencana titik. Hukuman secara badan akan kurang menyiksanya. Menurut hamba, buat orang congkak macam dia, hukum paling tepat adalah meruntuhkan kebanggaannya dan menghinanya habis-habisan. Hukuman batin itu pasti lebih menyiksa daripada dipukuli dengan cambuk berpaku.